Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-113 tahun Gereja Masehi Injili di Minahasa Baitel Girian mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Bitung. Pada penyelenggaraan kali ini, Gemim Baitel yang diketuai Pendeta Ferry Tindas mendapatkan kucuran dana pembangunan 50 juta rupiah dari wali kota Bitung dan 25 juta dari wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga diberikan apresiasi khusus kepada panitia berupa uang tunai dari Bapak Stephen Kandow dan Bapak Randito Maringka. Dalam memeriahkan acara ini, panitia telah menyelenggarakan berbagai event perlombaan seperti lomba baca masmur antara kolom, lomba membuat kukis cucur antar kolom yang seluruh hadiah diberikan oleh sponsor. Wakil gubernur Sulawesi Utara, Dr. Randus Stephen Kandow saat itu mengapresiasi pembangunan Gemim Baitel Girian dengan desain yang sangat modern yang diarsiteki oleh Ketua Panitia Pembangunan Gemim Baitel Bapak Jamie Ringkuangan yang juga sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dalam undangan ibadah syukur Ketua DPRD sementara Kota Bitung Geraldimandiri dan Wakil Ketua DPRD Randito Maringka, Perwakilan Kapolresta Bitung, beberapa SKPD Kota Bitung, Camat dan Lurah Girian Atas, Ketua BPMW Bitung III, serta para mantan pendeta Gemim Baitel. Momen menarik yaitu ibadah syukur dipimpin langsung oleh hadim pendeta Jeffrey Saisap dalam membawa perenungan syukur untuk jemaat, juga diisi puji-pujian dari para juara kegiatan-kegiatan individu dari jemaat Baitel Girian maupun tingkat wilayah. Acara ditutup dengan perlombaan membuat cucur dengan juri Bapak Jamie Ringkuangan yang juga membagikan hadiah maupun bantuan biaya modal pembuatan kukis untuk seluruh peserta lomba. Dari Sulawesi Utara, reporter Jufri Pak Okmin TV melaporkan.